Buktikan kalau Medan bukan kaleng-kaleng Biarkan orang-orang berpikir Kalau Medan saja dibereskan, selanjutnya kita kasih sumut untuk dirapikan Gitu baru paten Sebagai orang yang besar di Medan, saya cukup kagum dengan apa yang dilakukan wali kota Bobi Baru seminggu dilantik, dia langsung mengebrat Bukan sekedar cakap-cakap kosong di media Tanpa basa-basi dia bawa ekskavator untuk merubuhkan bangunan-bangunan ilegal di kawasan kesawan Medan Apa isi mewanya? Yang dia rubuhkan bukanlah rumah liar yang ditinggali orang-orang miskin Melainkan gedung mewah yang pastinya dimiliki orang berduit Lagipula, ini Medan Bung Dibutuhkan nyali sebesar si nabung untuk bisa survive di kota ini Saya bukan asal ngomong, dari SD sampai SMA saya tinggal di Medan Walaupun sudah 20 tahun meninggalkan kota ini Tapi keluarga besar saya banyak yang tinggal di Medan Setidaknya 2 tahun sekali saya pulang kampung ke kota seribu OKP ini Iya, saya bilang Medan adalah kota seribu OKP Di situ banyak organisasi kepemudaan Macam-macam jenisnya Dari yang skala nasional sampai yang skala lokal Tak percaya? Lihat saja di sepanjang jalan besar di Medan Terlebih menjelang hari-hari besar seperti lebaran atau natal Akan banyak kita jumpai sepanduk-sepanduk berisikan foto-foto petinggi OKP Mengucapkan selamat lebaran atau natal Entah sepanduk-sepanduk ini bayar pajak atau tidak, saya tidak tahu Yang jelas isinya ucapan selamat disertai foto muka-muka pengurus OKP Dengan senyum yang terlihat dipaksakan Sepanduk ini mudah dijumpai mulai dari jalan keluar bandara Kuala Namu sampai ke pusat kota Medan Teman-teman SMA saya banyak yang jadi pengurus OKP Alasannya macam-macam Ada yang memang senang berorganisasi Ada yang bilang supaya punya backing Ada juga yang alasan ekonomi Katanya kalau membawa nama organisasi Lebih mudah mendapatkan proyek di Medan Dengan situasi semacam ini memang dibutuhkan nyali sebesar sinabung untuk merapikan Medan Bobby ini masih muda, umurnya baru 30 Secara umur saya boleh panggil dia Adek Dia beruntung jadi menantunya presiden Karena dengan begitu mafia-mafia yang selama ini menguasai Medan Akan berpikir seribu kali sebelum menggertak Bobby Melihat keberaniannya menyikat kawasan kesawan yang dikuasai bukan orang sembarangan Saya pikir ini akan menjadi shock terapi yang baik untuk langkahnya ke depan Jika kesawan saja bisa dipereskan Maka jalan-jalan rusak, lampu jalan yang redup, birokrasi yang lambat Premanisme, pungli sana sini Dan masalah-masalah klasik di kota Medan akan mudah diselesaikan Memang benar, kesan pertama harus betul-betul menggoda Aksi Bobby membawa ekskavator di tengah kota Medan Kemudian menghancurkan bangunan milik orang kaya Tentu membuat ciut nyali orang-orang yang semula menyepelekannya Saya pribadi juga sempat menyepelekan Bobby Saya pikir dia ini siapa? Bukan tokoh terkenal, tahu-tahu maju menjadi calon wali kota Medan Meskipun begitu, sewaktu pil keada kemarin Saya sempat meng-endorse Bobby kepada keluarga besar saya di Medan Alasannya sederhana Dibandingkan calon satunya yang sudah jelas track recordnya Bobby masih ada sedikit harapan untuk Medan yang lebih baik Paling tidak menurut saya Bobby punya beban untuk tidak bikin malu mertuanya Hari ini Bobby membuktikan dirinya Dia beruntung punya decking presiden Ini jadi modal awal untuk mulai membenahi Medan Saya ingat ketika 20 tahun yang lalu saya meninggalkan kota Medan Banyak jalan rusak, lampu jalan redup, pelayanan publik amburadul Banyak pejabat yang si Panggaron, Sok Reak, Anggar Jago, dan seterusnya Sialnya, 2 tahun lalu sewaktu saya terakhir pulang kampung ke Medan Kondisi yang sama masih saya temui Tidak ada perubahan yang berarti Tidak ada perbaikan infrastruktur yang signifikan Medan hanya bertambah tua 20 tahun Namun tidak ada perubahan yang berarti Kini harapan itu ada di Pundak Bobby Saya dukung 100% lay yang membenahi kota kita ini Sikat habis birokrasi yang lambat Penuhi janjimu untuk memperbaiki jalan-jalan di kota Medan Banyak PR besar yang harus dilakukan Sungai-sungai di Medan banyak yang tercemar dan mampet Karena sampah dibuang sembarangan Saya percaya kalau kesawan saja bisa dibereskan Sungai kotor dan aspal bolong cuma masalah sepili buat lay Selamat bekerja, lay Bobby Setelah pandemi berakhir, saya berencana pulang kampung ke Medan Saya berharap kota Medan akan bertambah cantik dan semakin paten Buktikan kalau kita orang Medan Bukan cuma jago ngomong, tapi juga jago bekerja Buktikan kalau Medan bukan kaleng-kaleng Biarkan orang-orang berpikir Kalau Medan saja dibereskan, selanjutnya kita kasih sumut untuk dirapikan Gitu baru paten Karena saya termasuk orang yang gak makan merek Tapi saya masih memegang teguh prinsip Onorego Onorupo Kalau mau barang berkualitas bagus, ya saya tidak bisa selalu minta harga murah bukan? Klarifikasi Presiden Jokowi soal benci produk luar negeri Dan prinsip Onorego Onorupo Tulis oleh Bidodo SP dari Siwa.com Seperti bisa diduga, pernyataan Presiden Jokowi soal membenci produk luar negeri menjadi polemik Tak hanya Rio di Twitter dan menjadi trending topic Tetapi juga menjadi sorotan pemberitaan dari berbagai media asing Seperti apa perkataan Presiden Jokowi yang beliau sampaikan Dalam rangka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara 5 Maret 2021 itu Bagi pihak yang mau mendengar, mencermati dan memahami konteksnya Tentu saja akan segera mengerti bahwa maksud Pak D. Jokowi bukanlah benar-benar mengajak Agar membenci produk-produk luar negeri sama sekali Apalagi misalnya lantas melakukan aksi boykot, pembakaran barang Atau menggelar demonstrasi di tuku-tuku atau pabrik-pabrik dari produk luar negeri Yang diproduksi atau dipasarkan di Indonesia Saya juga tak ingin menerjemahkan sendiri maksud pernyataan tersebut seperti apa Tetapi saya mau kutipkan klarifikasi langsung dari Presiden Seperti yang dilansir dari laman Liputan 6.com berikut ini Saat RI1 membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2021 Saya ngomong benci produk asing gitu aja rame Boleh kan kita tidak suka dengan produk asing Tetapi untuk menuju kepada sebuah loyalitas konsumen kita pada produk dalam negeri Cinta produk Indonesia, bangga terhadap produk Indonesia Dan boleh saja kita ngomong tidak suka terhadap produk asing Akan tetapi demi membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal Bukanlah perkara mudah Tentu saja ada syarat yang harus terpenuhi Tak hanya berbicara kualitas produk dan harga Tetapi juga layanan purna jual yang menentukan pilihan masyarakat Apakah akan condong pada produk lokal atau produk luar negeri Sebenarnya bisa kok produk lokal bersaing dengan produk luar negeri Namun butuh perjuangan keras dan pembuktian Yang harus dilalui seiring berjalannya waktu Ringkat percaya diri dengan memunculkan brand lokal juga perlu dinaikkan Dengan meminimalkan dan kalau bisa menghilangkan kebiasaan menjiplak merek yang sudah terkenal Lalu dibuat versi KB-nya seperti yang terjadi sampai hari ini Maaf ya tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat terhadap produk lokal yang saya yakin masih banyak yang berkualitas tinggi Terkadang saya tak bisa menahan ketawa Melihat ada produk aspal dijual dengan mudahnya Lalu demi memenuhi rasa gengsi akibat tampilkan merek tertentu itu Dimana konsumen tak peduli akan keasliannya Maka konsumen memborong produk dengan merek asing tertentu Meski KW Terutama yang diberi diskon besar Kebiasaan yang diperparah dengan cara kotor dalam berbisnis dengan menjiplak merek lokal yang lebih dahulu tenar Tanpa ada rasa malu, sungkan dan terbilang tidak tahu diri Lihat saja betapa bebasnya Setidaknya sampai beberapa tahun lalu Merek produk lokal Dagadu Yang sekalipun ada penjual aslinya di dalam mal Malioboro Tetapi di sepanjang jalan Malioboro saya dapat menemukan dengan mudah kaos Dagadu yang dijual dengan harga murah Ladari harganya saja sudah ketahuan kok Kalau nalarnya dipakai dengan sehat bahwa kaos yang dijual dengan harga murah pasti tidak asli Tapi kok masih dibeli juga Kalau cara memproduksi dan bertransaksi modal begini masih dilakukan Yang ada malah sebagian masyarakat akan terstigma negatif dengan produk lokal tertentu Bahkan bukan tak mungkin malah akan membenci produk lokal loh Pak Presiden Akhirnya saya tetap mendukung Presiden Jokowi dalam mengajak masyarakat agar mencintai produk lokal Tak hanya dengan membeli tetapi berusaha mengajak orang lain untuk membeli dan menggunakannya Meski sekali lagi saya agak kurang cocok dengan diksi membenci produk aksing yang sempat beliau pakai Karena bisa membiaskan artinya dan rawan dipelintir oleh para musuh Pak Adi Jokowi dan mereka yang antipati dengan pemerintah Namun dari sisi produsen ayolah munculkan produk lokal dengan kualitas bagus Dengan harga yang kompetitif tak harus murah Sambil terus kita edukasi bersama agar masyarakat bisa semakin terlatih memilih produk berdasarkan kualitasnya Lalu siap membayar harganya Saya sih tak masalah memakai produk lokal Meski sesekali saya lebih membeli produk luar negeri karena kualitasnya Karena saya termasuk orang yang gak makan merek Tapi saya masih memegang teguh prinsip Onorgo Onorupo Kalau mau barang berkualitas bagus ya saya tidak bisa selalu minta harga murah bukan Terima kasih telah menonton!